Jika tanah adalah tempat berpijak, angin adalah penyejuk, air adalah berlengkap semua. Tanah tanpa air akan kekeringan, angin tanpa air takkan mampu menyejukkan. Belayarlah dari air yang bersifat sederhana, namun selalu dibutuhkan dan memanfaat untuk kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Perkenalkan, nama saya Yudhi Kulhan, peserta lansar Kabupaten 12 JPNS Lut Timur tahun 2021. Saya adalah anggota Satuan Polisi Pembangun Praja Kabupaten Lut Timur dan terima dalam seleksi JPNS tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan asli kegiatan habituasi lansar saya selama 21 bulan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kepada bangsa dan negara, khususnya kepada daerah kita tercinta, Kabupaten Lut Timur, bumi batar. Satuan Polisi Pembangun Praja Lut Timur merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berlamat di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncenda. Dengan tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan, yang mana diantaranya menegakkan perda, menyelenggerakan ketertiban dan kentengkeraman masyarakat, serta melakukan perlindungan masyarakat. Pertama kali meminjakan kaki di kantor ini, terbersih di dalam perkecil saya berjanji, semoga suatu saat nanti dengan kehadiran saya di sini, mampu memberikan warna dan membawa perbahan dalam hal kebaikan, dengan menjanjikan Satuan Polisi Pembangun Praja Lut Timur menjadi OPD lebih maju, lebih baik, dan profesional. Setelah saya beradaptasi kurang lebih 3 bulan dengan lingkungan kantor, perkan kerja, hingga pimpinan, saya mencoba memahami sedikit demi sedikit tentang tugas dan tanggung jawab anggota Satuan Polisi Pembangun Praja. Akhirnya, saya menemukan salah satu kendala, yakni, belum optimalnya penerapan nilai dasar korvelu berahlak pada lingkup Satuan Polisi Pembangun Praja Lut Timur, yang mana ini sangat berpengaruh terhadap capaian dan kinerja organisasi. Karena hal tersebut, akhirnya timbul keinginan saya untuk melakukan sebuah langkah kecil, yang nantinya diharapkan mampu memberikan pengaruh besar terhadap instansi, seperti pemahaman dan penambahan pengetahuan kita semua terhadap penerapan nilai berahlak, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Satuan Polisi Pembangun Praja. Akhirnya, masalah tersebut saya jadikan bahan rencangan aktualisasi saya pada Latsar Angkatan 12 JPNS Duk Timur tahun 2021. Ada pun program saya Satpol PP Berahlak dalam rangka optimalisasi penerapan korvelu berahlak di lingkup Satpol PP sebagai berikut. 1. Melaksanakan konsultasi kepada pimpinan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapat petunjuk dan arahan pimpinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan optimalisasi penerapan korvelu berahlak di lingkup Satpol PP. 2. Melaksanakan prites Satpol PP Berahlak Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman aparatur di lingkup Satpol PP terkait korvelu berahlak. Prites anggota Satpol PP ini dilakukan dengan cara membagikan questionnaire yang terdiri dari beberapa pertanyaan sekaitan korvelu berahlak. 3. Melakukan persiapan sosialisasi penerapan korvelu berahlak di lingkup Satpol PP. Kegiatan ini diantaranya melaksanakan koordinasi menyiapkan bahan sosialisasi berupa sepanduk dan eksbandar serta membuat stiker. 4. Melakukan sosialisasi korvelu berahlak Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman berupa pengetahuan terkait korvelu berahlak dan panduan perilaku anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas sesuai dengan nilai dasar berahlak. Kegiatan edukasi ini juga menggunakan berbagai serana pendukung lainnya seperti pemasangan X-Banner Satpol PP berahlak di lingkup kantor, pemasangan stiker, dan penyajian informasi berupa video testimoni panduan perilaku anggota Satpol PP lu timur. 5. Melaksanakan post-test Satpol PP berahlak Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman aparatur lingkup Satpol PP lu timur terkait korvelu berahlak setelah mengikuti sosialisasi say Satpol berahlak. Post-test Satpol PP berahlak ini dilakukan dengan cara membagikan kembali posioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan kepada aparatur lingkup Satpol PP. 6. Evaluasi Kegiatan Kegiatan ini dimaksudkan agar mendapat saran, masukan, dan petunjuk dari pimpinan, mentor, dan seluruh stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan say Satpol PP berahlak serta upaya tindak lanjut ke depan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT program yang telah saya laksanakan berjalan dengan hasil yang cukup memoskan. Kalau dulu kita sering menemukan berbagai kegiatan yang belum maksimal seperti pelayanan yang belum memoskan, kini perlahan mulai membaik. Kalau dulu kita kerap menemukan pegawai yang terlambat datang ke kantor tidak bertanggung jawab menggunakan barang milik negara, kini mulai tertib dan bertanggung jawab menggunakan barang milik negara. Yang dulunya terkadang membatasi diri dengan orang lain, kini semangat membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kalau dulu gerap saling cibir, cemoh, dan bertindak gegabah, kini mereka saling menjaga dan melindungi. Yang dulunya bekerja sendiri-sendiri, kini kita saling melengkapi dan bekerjasama demi tujuan bersama. Bahagia itu tidak hanya ketika kenyataan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi sejatinya, kebahagiaan itu ketika kita masih diberi kesempatan untuk mengajak orang lain menuju kebaikan. Semoga membawa keberkahan dan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Butuh ketekunan dan kerelahan hati untuk menyelesaikan program tersebut. Tetapi, berdiam bahkan menyerah bukan jalan yang saya pilih dalam perjuangan yang baru dimulai ini. Karena, orang yang sukses lahir dari ketulusan dan pantang menyerah dalam berusaha. Teruslah berkarya walau sederhana. Teruslah melangkah meski perlahan. Karena, langkah-langkah kecil yang akan mengantarkan kita kelak sampai ketujuan. Demikian yang dapat saya buat. Kurang lebihnya, mohon dimafkan. Kemalili beliterasi. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!